Pemirsa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Perwakilan Jawa Barat beserta Mitra Kerja Komisi 9 DPR RI menyosialisasikan serta mengembangkan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK Kamis Pagi. Kegiatan tersebut digelar di salah satu kampung KB di Geria Prima Asri, Desa Bojong, Malaka, Kecamatan Balai Enda, Kabupaten Bandung. Kabit Advokasi Pergerakan dan Informasi BKKBN Perwakilan Jawa Barat, Elmatri Liuleanti, mengatakan program KKBPK harus terus disosialisasikan karena jumlah penduduk terus bertambah. Dalam upaya sosialisasi, BKKBN banyak melibatkan stakeholder seperti TNI, PKK, IBI, dan Babinsa. Selain itu, BKKBN pun bekerjasama dengan Mitra Kerja di DPR RI. Mereka turun ke Jawa Barat untuk membantu sosialisasi secara langsung ke tingkat desa. Dengan upaya ini, diharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, serta mendukung pencapaian program KKBPK, terutama dalam upaya mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat. Program KKBPK atau Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga memang harus terus disosialisasikan. Tidak pernah harus berhenti. Karena kenapa? Karena penduduk terus bertambah dan memang ini harus terus diingatkan. Apalagi di era sekarang, program KKBPK atau dulu Program KBPK ini gaungnya dirasakan kurang. Saiful Bahri yang merupakan tenaga ahli anggota Komisi IX DPR RI, berupaya memperbanyak program-program sosialisasi yang langsung menyentuh masyarakat, serta mendorong fungsi keluarga. Saiful menandaskan pentingnya rebranding isu kependudukan di daerah, agar dapat berkreasi dan berinovasi dalam menghadapi ledakan penduduk, sehingga pemerintah daerah berinisiatif membuat kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masalah di daerah. Dengan masalah rebranding ini, dengan masalah isu kependudukan di daerah-daerah, kita dorong mereka untuk berinovasi, berkreasi dalam menghadapi ledakan penduduk yang begitu masif, sehingga diharapkan program-program di daerah kota kabupaten bisa memunculkan. Hadir pula dalam kegiatan tersebut, jajaran SKPD Desa Bojong, Malaka, serta warga Geria Prima Asri yang mendapatkan door prize dari PKKBN yang diserahkan langsung panitia. Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan kursi roda dari rumah aspirasi rancage bagi warga disabilitas atas nama Intan Nuraini yang berusia 11 tahun.